Ya, balik lagi ke channel gue Kali ini gue akan bikin video tentang konsumsi BBM CR-V RS Hybrid di dalam kota Ya, untuk yang long trip di luar kota bisa lo cek link videonya di sebelah sini Jadi ini salah satu masukan di kolom komentar untuk membuat video tentang konsumsi BBM di dalam kota Karena seyogianya mobil hybrid itu akan berjaya di kemacetan dalam kota Nah, untuk pengukuran kali ini gue akan bikin 10 kali sampling dengan berbagai skenario berbeda Mulai dari yang nyetir tuh bisa gue, bisa driver gue, bisa istri gue Isi penumpangnya pun beragam ya, mulai cuma berdua sama supir Sampai nanti bawa mertua gue segala macam Nanti di akhir video kita akan hitung nih Berapa rata-rata konsumsi BBM yang sesungguhnya di dalam kota Ya, dari 10 sampel itu gue jumlah, gue rata-rata Gitu ya Jadi, tonton terus video ini sampai selesai Supaya kita bisa tahu berapa sih average-nya yang benar kalau dipakai di dalam kota Oke, yuk Terima kasih telah menonton! Ya, untuk rekod pertama Ini gue mulai dari keseharian gue ya Sekarang gue on the way ke kantor Yang nyetir juga driver kebanggaan gue Jadi nanti dalam tes ini Kita nyetir itu ganti-gantian Nggak semuanya full gue Kalau waktu yang perjalanan keluar kota Iya, full gue semua Ya, istri gue adalah nyetir sedikit Ya, kali ini akan lebih beragam Pengemudinya siapa aja Jadi nanti nggak ada yang bilang Wah, itu bisa irit karena Si Aldo udah ngerti cara bawanya Nggak, nggak Ini kita perpaduan antara tiga orang yang nyetir seperti apa hasilnya Gitu Jadi nanti kita bisa lihat di hasil akhir tuh kira-kira dengan berbagai macam orang yang nyetir Dengan berbagai macam muatan ya Kayak sekarang hari ini cuma gue sama driver gue Tapi besok bisa jadi gue sama istri gue Sama anak Pergi ke mal Pergi ke rumah mertua Dan sebagainya Yuk, kita lihat aja nanti hasilnya ketika sampai di kantor Berapa konsumsi BBM-nya Lanjut Kondisi traffic di tol agak lengang ya Karena gue berangkat lebih pagi dari biasanya Jadi kita bisa expect konsumsi BBM-nya akan cukup baik nih Untuk setting pertama ini Ya, untuk tes pertama kita jalan sejauh 14,4 km Konsumsi BBM yang didapat adalah 22,3 km per liter Ya, ini trip kedua yang akan direkam Untuk tahu seberapa irit atau seberapa boros konsumsi BBM-CRV-RS Hybrid Ya, ini jam kerja, jam pulang kantor So, pastinya lalu lintasnya cukup padat ya Cukup challenging Yuk, kita lihat aja yuk Berapa hasilnya ketika nanti akhirnya gue sampai di rumah Oke, lanjut Perjalanan pulang kantor dengan kemacetan Jakarta Yang lagi dahsyat-dahsyatnya nih Macet banget Banyak serobot-serobot Banyak nyelip-nyelip Jadi gak bisa diharapkan konsumsi BBM-nya bagus ya Oke, untuk konsumsi BBM Perjalanan malam ini Agak boros ya 15,8 km per liter Itu karena mungkin kita macet Tapi banyak kayak apa ya Sodok-sodokan ya serobot-serobotan Jadi ngegasnya agak garang nih Driver gue nih Oke, gak apa-apa Tetap kita catat Di 15,8 km per liter Jarak tempuh 14,3 km Oke Sekarang kita akan Mengambil sampel ketiga ya Dari konsumsi BBM-CRV-RS Hybrid ini Untuk di dalam kota Untuk yang kali ini Pengambilan ketiga ini Kondisinya masih sama Gue masih disetirin sama driver gue Gue juga dari perjalanan dari rumah ke kantor Jadi harusnya Mengikuti rute yang sama ya Dan jumlah kilometernya yang sama Tripnya tuh sama gitu ya Cuman kalau kemarin itu kan Gue berangkat agak pagian Nah sekarang gue berangkat agak siangan Yang harusnya Trafficnya Itu lebih padat Jadi kalau di sampel pertama itu Gue bisa dapat di atas 1 banding 20 km per liter ya Gue pengen tau nih Dengan Gue berangkat agak siangan Dan kondisi lalu lintasnya Lebih padat Hasilnya seperti apa Ya lebih padat Tapi gak ekstrim ya Gak tau deh nih Hasilnya Akankah Tipis-tipisan Sama yang sampel pertama Atau enggak Kita coba aja dulu Jalanin ya Sama yang sampel Oke di sampel ketiga ini Kita mendapatkan Pas 22 km per liter Jaraknya sama ya Kayak yang sampel pertama itu 14,4 km Karena Kita menempuh rute yang sama Dari rumah ke kantor Jadi Walaupun gue berangkat agak Lebih siang Yang trafficnya lebih Tidak bersahabat Ini tetap masih Irit ya 22 km per liter Yang gue masih penasaran Nanti pulangnya Akan boros kayak Sample kedua Enggak ya Sample kedua itu cukup boros ya Di bawah 20 Yuk kita lanjutin lagi Ya sekarang Gue di kantor Karena kalau gue nanti shooting di mobil Gelap Gulita ya Kayak yang waktu Run kedua ya Nah yang pas second run itu Gue shooting di mobil Dan videonya udah gelap Gue rem Jadi gue sebelum pulang Gue shooting dulu Ini sekarang gue mau Run sample yang keempat Yaitu dari kantor Ke rumah Dan kondisinya masih tetap sama Yang nyetir driver gue Gue duduk manis di belakang Tapi Tadi sedikit nengok keluar itu Jalanan udah mulai Rame ya Karena gue juga Hari ini agak Malem pulangnya Oke kita lanjut Kita langsung Jalan dan lihat Hasilnya berapa kilometer per liter Untuk Run sample keempat ini Let's go Dan benar Dugaan gue Trafficnya Parah sih Macet banget Sodok-sodokan banget Banyak motor Banyak mobil Ya inilah resiko Kalau pulang Agak malem ya Kalau kerja di Jakarta Kayak gini nih Ya Gak bisa berharap banyak Hasilnya akan bagus Tapi kita lihat aja Ya Karena kemacetan yang amat sangat Malam ini Cuma dapat 17,1 km Per liter Jaraknya 16,8 km Karena tadi ada sedikit Di tur ya Oke lah Gak apa-apa Kita catat aja Next Yuk Yuk Sekarang kita pengambilan Sample ke-5 Kalau sampel 1-4 Semuanya yang nyitir Driver gue Nah kali ini Nyitir gue sendiri nih Plus Gue bersama Romongan keluarga kentang Ada istri gue Ada anak gue Ada mbaknya Ada Mertua gue juga Jadi Loadnya beda ya Bebannya ya Kalau kemarin Sama driver Cuma gue sama driver doang Berdua dan Cuma dari rumah ke kantor Kantor ke rumah Sekarang kami menuju Ke sebuah mal Dan gue udah penasaran Seperti apa Konsumsi BBM dalam kotanya Honda CR-V RS Hybrid ini Perjalanan kali ini Campuran antara Tol yang cukup banyak Dan juga jalan lontol Yang cukup banyak Tapi Keluar tol Jreng-jreng Langsung dihadang Dengan kemacetan Nah Ini bisa bagus Bisa jelek Si hasilnya nanti Yolah Kita Nyitir aja dululah Hadapi kemacetan ini Ya Dengan perjalanan sejauh 26,7 km Kita mendapatkan Rata-rata konsumsi BBM Di 20,9 Ya turunlah di parkiran Jadi 20,8 km per liter Padahal Tadi di jalan Sempat cukup macet ya Yuk Kita lanjut Ke sampling berikutnya Ya Kita udah selesai Aktifitas Di mall Nganterin Anak buah Nge-gym Dan lain-lain Sekarang Kita mau pulang Nah Berarti ini adalah Pengambilan Sample Ke-6 ya Kalau tadi Sample ke-5 Lalu Lintasnya Ya Cukup lancar Gue gak tau nih Yang sekarang Apakah Akan lebih padat Dari tadi Atau sama lancarnya Tapi yang jelas Gue masih penasaran Akankah Gue bisa dapetin Angka tertinggi Di Sampling ke-6 ini Oke Lanjut Iya Raminya gak kira-kira Iya sih Emang di area sini Terdapat Dua mall besar Jadi ya Pas jam-jam orang Keluar mall kayak gini ya Gitu deh Padat Mantap Macet Ya Seperti lo bisa lihat Di Video gue Yang pas gue jalan Tadi itu Pas pulangnya Wow Macet banget Dan gue Harus sodok-sodokan Banyak serabat-serobot Jadi gue cuman dapet 15,5 km per liter Untuk Sampling Yang ke-6 ini Jarak tempuhnya 27,3 km Sepertinya Ini yang paling rendah ya Dari Sampling 1 Sampai Saat ini ya Semoga gak akan Lebih rendah lagi sih Oke lah Lanjut Ya terasa sekarang Udah Sampling ke-7 Dan Isi penumpangnya Masih sama ya Ada gue Ada istri gue Ada si kentang Ada mbaknya Dan ada Mertua Kita Kemal lagi Tapi malnya Lain dari yang kemarin ya Kita akan coba Mal yang berbeda Dan Mungkin hari Minggu gini Masih Cukup lancar nih Trafiknya Kita lihat aja nanti Konsumsi BBMnya Kita dapat Berapa kilometer Per liter Perjalanan di tol lancar Tapi keluar tol Ketika menuju ke malnya Ini jalanannya Ramai ya Padat Selain ada Mobil dan motor Juga ada beberapa Truk-truk ukuran sedang Ditambah lagi Di depan itu Ada sebuah Pemensin Dan ada Pertinggaan yang cukup ramai Jadi kita harus Pelan dan bersabar aja Di sini Hmm Walaupun lancar Lancar cukup boros Yaraknya cuma 20,4 kilometer Tapi dapatnya 18,8 kilometer Oke lah Bukan yang terboros Tapi Tidak sesuai harapan gue aja Oke Untuk sampel ke-8 Biar beragam Pengemudinya Hari ini adalah Istri gue yang cantik ini Alias Mama Kentang Kita sekarang akan jalan Ke sebuah tempat makan Di daerah JGC ya Oke Oke Nah Dengan pengemudi yang berbeda Sebelum yang driver gue Terus tadi juga sempat gue nyetir Sekarang kita lihat Kalau istri gue Nanti kita dapat hasil berapa Yuk Kita lanjut terus Melihat kondisi tol yang ramai Lancar seperti ini Gue sih berharap Kita bisa dapat Konsumsi BBM Yang cukup baik nih Kita lihat aja Kali ini Pengemudinya Si Mama Kentang Kita lihat nanti hasilnya berapa Oke Dengan jarak 51,1 km Istri gue berhasil meraih 21,5 km per liter Jadi untuk sampel 8 ini Bagus banget ya Oke Kita lanjut Tinggal 2 sampel lagi nih Semangat Oke Untuk sampel ke 9 Gue akan coba Dari tempat gue makan ini Ke rumah mertua gue Yang jaraknya gak terlalu jauh Gue pengen lihat Kalau jarak deket Not tol Dan jalannya Pelan Apakah bisa cukup Emang Yuk lanjut Ini satu-satunya sampel Yang jalanannya murni Gak ada tolnya nih Jadi dari tempat makan tadi Ke rumah mertua gue itu Udah gak jauh lagi Ini bisa Bisa cukup irit Tapi Gue gak yakin sih Karena jaraknya yang cukup deket ya Biasanya keiritan itu kan terjadi Kalau kita jalan Cukup jauh dan kecepatannya konstan Ini deket dan gak konstan nih Pasti ada stock and go nya juga Kayak ada perempatan Ada orang parkir Dan lain-lain Oke Dengan jarak cuman 3,9 km Gue masih dapet 16,8 km per liter Not bad lah ya Untuk jarak sedeket itu Dan jalannya cukup merambat ya Gak lancar-lancar amat Yuk lanjut Oke Untuk sampel 10 Atau sampel terakhir Gue akan nyetir Dari rumah Mertua gue Ke Rumah Ya Jaraknya harusnya cukup jauh Perpaduan antara tol Dan jalan biasa Nanti setelah selesai Semua akan gue Kumpulin angkanya Dan gue rata-rata Supaya lo bisa dapet Gambaran kira-kira Kalau dalam kota Konsumsinya seperti apa sih Dan sekarang Gue tinggal bertiga Gue istri dan Anak gue ya Jadi penumpangnya Kalau tadi berangkatnya 4 Sekarang pulangnya bertiga Yuk Lanjut Dengan kondisi jalan Yang terbilang Sangat lancar ini ya Karena Sudah cukup malam Gue sih berharap Bisa dapet Di atas 20 km per liter nih Kalau gak Dapet 20 km per liter Aja minimal Berarti Ada yang salah Dengan cara nyetir gue Kita lanjutkan perjalanan Dan kita lihat Hasilnya ya Ya sudah sampai rumah Perjalanan dari rumah mertua Ke rumah gue Itu 55,8 km Dan menghasilkan Konsumsi BBM 21,6 km Per liter Ini Sebetulnya Tadi lebih tinggi Karena Dari rumah mertua itu Gue terpaksa Harus ke Confidence store dulu Karena ada Belanjaan yang Lupa kami beli ya Harusnya gue beli dulu Gitu ya tadi Tapi kelupaan Jadi Kita sempat ke Confidence store Dan lumayan Tadi di Confidence store itu Rata-rata konsumsi BBMnya masih di 22,4 km Per liter Ya oke lah Walaupun udah berhenti Untuk belanja Sebentar Sampai rumah Tetap masih di 21,6 km Per liter Berarti Langkah berikutnya Adalah Kita akan menghitung Total average Dari 10 kali Pengambilan sampel Yuk Penasaran kan Hasilnya berapa Rata-rata keseluruhannya Mari Kita hitung Iya Ini hasil akhirnya Seperti ini Jadi total jarak tempuh gue 245,10 km Dan Hasil akhir Rata-ratanya Adalah 19,22 km Per liter Sedikit penjelasan Apa sih bedanya Kolom konsumsi Sama rata-rata Kalau kolom konsumsi itu Adalah Rata-rata yang terjadi Di sampel itu ya Hasilnya Nah Kalau rata-rata Itu Rata-rata dari Kumpulan Konsumsinya Artinya gini Misalnya nih Di sampel 2 Di sampel 2 itu kan Kejadiannya kita di 15,8 Nah Angka 19,05 itu Dari mana Dari konsumsi Sampel 1 22,3 Tambah 15,8 Di rata-rata Hasilnya 19,05 Dan seterusnya Seperti itu Hijau menunjukkan Angka terbaik Merah menunjukkan Angka terburuk Ya Supaya gak bingung Bacanya seperti itu Oke Jadi tadi Itu hasilnya ya Kalau kita pakai CRP-AS hybrid Ini di dalam kota Jauh ya Bedanya Waktu yang kita pakai Long trip itu Banyak faktor sih Yang pertama Memang Mobil hybrid itu Akan lebih berjaya Di kemacetan kota Ya bukan di tol Apalagi yang nyetir Suka lupa diri Kayak gue Nebut-nebut Itu pasti akan Terlalu drastis Yang berikutnya Juga faktor Pengemudinya ya Baik gue Maupun driver gue Maupun istri gue Itu Kita Ini pertama kali Kita bawa mobil hybrid Jadi kita belum Benar-benar tahu Gimana caranya Yang proper Untuk kayak gimana Sekarang Sudah sekitar 3 bulan Kita pakai mobil ini Jadi sudah pada Ngerti ya Cara tolannya Jadi hasilnya juga Bisa Lebih bagus Baiklah Thank you ya Buat semua yang Sudah nonton sampai selesai Jangan lupa Share-nya Like-nya Dan yang belum subscribe Subscribe dong Terus juga Tidak usah sungkan-sungkan Tulis di kolom komentar Kalau ada yang mau disampaikan Karena Jujur Video ini juga Gue buat Atas dorongan Dari orang yang komen Di kolom komentar Video-video gue sebelumnya Bang bikin dong Untuk dalam kotanya Kita bikin tahu Oke Selamat gue bisa Gue akan Jabanin lah Gitu ya Bikin aja yuk Terus juga nih orang nih Gue cuma bikin yang Kalau klip Sekarang gue bikin yang Dalam kotak Oke kalau gitu Thank you semuanya Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Bye